Intro Kita akan bertanya pada Pak Dubes, Pak Jauhari dari Beijing. Pak Jauhari ini saya akan bertanya terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Tiongkok. Gimana perkembangan penanganan COVID-19 di sana Pak Jauhari? Terima kasih Mbak Egy, terima kasih Prof. Wiko. Saya senang tadi itu di kata kuncinya itu ketahanan, kolaborasi dan disiplin. Mungkin itu yang terjadi juga di Tiongkok. Mungkin perkembangan di Tiongkok kalau bisa saya informasikan, tadi malam itu total kasus di seluruh Tiongkok itu 96.972. Nah yang ada sekarang kasus positif atau pasien positif karena semuanya dirawat di rumah sakit itu 1.330. Meninggal itu 4.791 dan pasien sembuh itu 90.851. Dengan demikian per hari minggu, jadi sehari sebelumnya karena data terakhir yang kita terima, itu ada 33 kasus positif baru COVID-19. Jadi ada 33 kasus, satu di Beijing, sedangkan 12 provinsi itu sudah terbebas dari pandemi. Karena adanya kasus baru, jadi tingkat kedisiplinan dimintakan lagi kepada masyarakat terkait dengan ketahanan dan kolaborasi tadi. Jadi misalnya, contoh kalau kita masuk ke Beijing sekarang, dulunya karantina, ini buat warga asing ya. Dulunya karantina hanya 14 hari, sekarang karantina jadi 28 hari. Lalu kemudian beberapa kegiatan-kegiatan atau event-event besar itu dianjurkan untuk ditunda sementara waktu. Saya mendapat undangan untuk beberapa event besar berbicara di sana, baru diberitahu tadi pagi juga ditunda sampai bulan Maret. Lalu kemudian, karena ini juga menjelang libur tahun baru China, jadi dimintakan juga supaya membatasi perjalanan-perjalanan terkait libur. Itu video pada saat saya buat tanggal 1 Januari yang lalu kondisi di Beijing. Jadi di Beijing sendiri, karena ada kasus baru sebanyak 14 sejak Desember, jadi di dua distrik, dua distrik dari Beijing itu ada pembatasan dari dua distrik, distrik itu seringkat kecamatan, dari dua distrik tersebut ada lokasi-lokasi tertentu, di mana ditemukannya pasien-pasien baru, itu lalu kemudian semua di swap. Jadi sudah sekitar mendekati 2 juta yang di swap, tetapi tidak di lockdown, karena ada informasi yang saya terima, itu disebutkan lockdown tidak. Kegiatan di Beijing seperti biasa, hanya saja tingkat kedisiplinan masyarakat dimintakan lagi. Dan dari pengamatan saya, di jalan-jalan sekarang semua kembali memakai masker, begitu juga dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, yang pertemuan-pertemuan masif, besar, itu untuk sementara ditunda. Kira-kira begitu mungkin perkembangan terakhir di Tiongkok, khususnya di Beijing. Baik, Pak Dubus ini sekaligus mengklarifikasi bahwa Beijing tidak lockdown ataupun partial lockdown, yaitu kalau di Beijing, bagaimana dengan kondisi Wuhan saat ini Pak Dubus? Karena kan beberapa waktu lalu memang epicentrum dari pandemi ini berada di Wuhan. Kalau di Wuhan sudah jauh lebih baik ya. Jadi kalau di Wuhan itu misalnya mereka baru saja merilis itu emergency materials yang terbagi dalam tiga kategori. Jadi pertama itu kebutuhan pokok sehari-hari harus terpenuhi. Yang kedua produk pertolongan pertama dan perlengkapan darurat medis harus disimpan oleh setiap keluarga dan mengimbau penduduk untuk buat persiapan jika terjadi wabah serius. Disarankan juga untuk menyiapkan persediaan obat-obatan dan lain-lain. Tetapi di kondisi di Wuhan sudah jauh lebih kondusif dibandingkan tentunya di bulan Januari, Februari, Maret sampai April. Karena Wuhan itu di lockdown sampai dengan bulan April. Tetapi tingkat kedisiplinan masyarakat tetap diminta untuk dipertahankan. Baik Pak Dubus, ini mungkin untuk jumlah warga negara Indonesia atau WNI saat ini mungkin sudah tidak sebanyak tahun lalu karena sudah sebagiannya kembali ke Indonesia. Tapi dengan WNI yang berada di Tiongkok saat ini, bagaimana penanganan terhadap WNI yang terinfeksi atau jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti misalnya kematian, Pak Dubus? Kalau WNI sendiri, puji Tuhan, syukurkan dulilah, baik-baik dan sehat-sehat kita berkomunikasi terus dengan mereka selama ini setelah sebagian besar itu pulang ke Indonesia dan sebagian besar kan mahasiswa. Jadi mereka melanjutkan dengan studi online atau pelajaran online dari kota di mana tempat mereka berada. Memang belum diizinkan untuk masuk lagi ke China untuk offline. Jadi masih berproses khususnya untuk mereka-mereka yang butuh praktek seperti kedokteran, inovatif teknologi, dan lain-lain. Khusus mengenai WNI yang di sini, memang baru satu yang disampaikan itu terkena COVID-19 tapi WNI ini sebenarnya imported case karena datangnya dari Indonesia. Jadi setelah melalui proses karantina di Fucho, lalu dia ke Beijing karena memang bekerja di Beijing, lalu terdeteksi kemudian itu kemudian jadi apa? Jadi tempat di daerah tersebut itu ada beberapa yang terkena karena itu kita yang bersangkutan langsung menghubungi KBRI kita sudah berkomunikasi dan dia itu statusnya sebenarnya OTG ya jadi dia tidak merasa sakit tapi ternyata positif. Nah kemudian sekarang sudah di rumah sakit, salah satu rumah sakit penanganan COVID-19 yang terbaik di China, itu ada rumah sakit khusus untuk itu dan dia sudah di sana dan kita berkomunikasi terus dengan dia kondisinya sampai saat ini baik, kita tetap membangkitkan semangatnya. Kalau yang meninggal saya kira sejauh ini tidak ada ya, tidak ada yang syukuran dulu, tidak begitu ya. Nah yang terdeteksi sejauh ini ya baru satu itu saja yang sekarang sedang dikrawat. Baik, nah itu tadi update penanganan COVID-19 dari Tiongkok dari Beijing yang disampaikan Pak Cewahari. Terima kasih telah menonton!